Prak-prakkan nampak rapot di sekolah di Kabupaten Cianjur kudupat sesedak dan ngerarapkan protokol kesehatan. Di antik itu pihak sekolah ternyegakan hand sanitizer, turut tak para guru temarah kemaskara. Nyakawas gitu kayaan, prak-prakkan ngebagikan rapot di SMAN Hiji Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Mengpuluh-puluh kolot siswa kudupat sesedak di jero kelas, tan ayah panggeng di pihak sekolah pikentuhu karena protokol kesehatan. Di antik kolot siswa, para guru di etas sekolah OGT marake masker, nalikaduharupan jeng kolot kolot siswa. Pihak sekolah OGT nyagakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan pikentuhu karena sekolah. Senajan sawatera kolot siswa ges ngabewaraken ke pihak sekolah batalikan ataya protokol kesehatan. Tapi prak-rakan... Dan itu ada pembagian rapor dari sekolah, semua orang tua wali murid diondang untuk mempunyai rapor. Karena di sekolah saya heran, tapi melihat orang berjubel masuk ke kelas tanpa pakai masker, tanpa pakai jaga jarak, tidak menganjurkan protokol kesehatan dari pemerintah. Tidak ada hand sanitizer, tidak ada tempat cuci, tidak ada tempat cuci dan jaga jarak. Petugasnya sendiri atau guru-gurunya sendiri itu pakai masker, tidak? Petugasnya pun juga tidak pakai masker. Sejenun yang gitu prak-rakan nampak rapor di etas sekolah T matak ngarahu kolot kolot siswa. Pernah itu pihak sekolah kepaksanahan rapor siswa, anu tacan mayar iuran bulanan. Patalikan etapa soalan pihak sekolah tacan mayar diwawancara anu pajar kepala sekolah Gersuwung.